Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau kita kenal dengan justur 10 dan berhentikan muslimat dan utaiwan Hari ini sekalian, pertama tentu kita panjatkan berjuang syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan hidayah, niamat sehat, niamat umur Sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, siang hari ini Dan tentu salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW Pada hari ini kita nanti akan mendengar tosiyah dari Pak Kiai Haji Saya Dago Ziroj Jadi berapa ini yang pertama ya untuk beliau disini Jadi mohon ibu-ibu hadirin semuanya dapat menyimak dengan baik Karena ini jarang sekali Kalau sekaliber beliau ini, beliau adalah ketua umum Beliau adalah ketua umum MU, Mahadatul Ulama, Profesor Doktor Biasanya kalau Profesor Doktor itu selalu di seminar-seminar, universitas Jarang bisa turun ke masyarakat Tapi beliau adalah ketua umum MU, walaupun beliau Profesor Doktor Kiai Haji Tapi beliau sangat-sangat terhambal, sangat-sangat bisa merakyat Selalu memikirkan umat Jadi tolong ini kesempatan yang sangat Mulia bagi kita semua kehadiran beliau Saya hanya izin Pak Kiai untuk bisa menyampaikan beberapa saja kepada teman-teman PNI Selain pesan-pesan yang saya sampaikan Masih ingat ya, jangan kaburan Saya hanya bosan-bosan untuk menyampaikan ini Yang kedua, ini penting Ada fenomena baru atau gejala baru yang mulai saya dapat laporan sering Jadi saya banyak pengaduan komplain dari para sahabat PNI Yang kecelek melakukan investasi Nah ini tolong, tolong jangan ada yang percaya Sementara janganlah untuk melakukan investasi dulu Saya sangat paham, banyak mungkin melalui SMS Apapun telepon yang langsung kepada teman-teman semua Untuk ikut investasi Tapi ternyata akhirnya bodong Jadi mulai saat ini jangan percaya dulu Lebih baik uangnya teman-teman EPMI ditabung saja Sehingga nanti pulang bisa mempunyai usaha sendiri Atau bisa dengan tabungannya bisa melakukan usaha ya Jadi tolong jangan tergiur dulu Karena saya bisa memastikan Sekarang ini banyak investasi yang sifatnya bodong, bohong-bohongan Jadi uang masuk Terus akhirnya tidak ada hasilnya Jadi tolong lebih baik kalau ada uang dari hasil kerja disini Sudah jauh-jauh lebih baik disimpan, ditabung Saya kira paham semua ya Alhamdulillah Dari saya cukup sekian Yang penting nanti tolong Tekan-tekan semua PMI Mendengarkan tausia Pak Kiai Agar kita selalu mendapat Hidayah tentu dari Allah SWT Melalui tausia beliau Baik, saya kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kami sampaikan kepada Bapak kita Bapak Didi Smedi Selaku Kepala Bantor Dagang Ekonomi Indonesia yang ada di Taiwan Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi Beliau pesan Jangan percaya dengan investasi Termasuk yang Apa Mengiklangkan umroh-umroh Karena kemarin juga banyak yang terkenakan Jadi mohon Lebih baik uangnya ditabung dulu Terus dibelikan Tanah ataupun Kebon di kampung halaman Itu lebih bermanfaat Oke, terima kasih Langsung memasuki Sambutan yang ketiga Yaitu dari Nah, batul ulama ekonomi trade office Atau disingkat NETO Yang akan disampaikan oleh Mr. Eric And also Szary So, please welcome For Tойm Bothum Elama Ekonomi I conveni Oh sebenernya Saya mau pak K liberal Kalau saya Tapi kok Mas Selamat siang semuanya, nama saya Cherry. Saya sangat berhormat, dapat mewakili Chairman Ishihara dari Fieldstone Reliance Group untuk menyampaikan salam dan selamat untuk acara pantikan mengurus musliman hari ini. Chairman Ishihara sudah bertahun-tahun mendukung perkembangan kerjasama antara Taiwan dengan Indonesia di berbagai bidang, yaitu energi, medikal, teknologi, pendidikan, dan banyak bidang lainnya. Di bidang menakut, kami mengerti bahwa peran wanita sangat penting di berbagai bidang ekonomi, dan tidak tergantikan perannya untuk menstabilisasi keadaan ekonomi di Indonesia. Sekarang semakin banyak wanita yang datang untuk belajar dan bekerja di Taiwan, kami yakin dengan pembentukan muslima Taiwan ini pasti akan membantu memperkuat hubungan Bapak-Ibu sekalian di sini. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati